Intro Shalom setara-setara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Rendungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus Pasal yang ketiga Judul rendungan kita pada hari ini adalah judul yang menipu Menentukan judul menjadi salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam menulis Judul hendaknya dibuat semenarik mungkin supaya menarik minat orang untuk membaca Namun bagaimana jika ternyata judul tidak mewakili isi Akhir-akhir ini dengan mudah kita menemukan hal yang demikian terjadi pada artikel-artikel media online Akibatnya warganet pun berkomentar Berita hanya untuk mengejar peringkat isinya tidak sesuai dengan judul Alih-alih menarik perhatian semakin lama media tersebut malah kehilangan kepercayaan pembaca Ibarat karya tulis, judul kita adalah orang Kristen Dengan mengaku Kristen, maka semestinya kita menyatakan sikap hidup sebagai anak-anak Allah Menjadi surat pujian yang terbuka Katiran kita dapat dipaca dengan mudah oleh semua orang Maka pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan adalah Sungguhkah diri kita menyatakan isi yang sesuai dengan judulnya? Kristus memberikan keteladanan supaya hidup orang Kristen meneladani nilai hidupnya Seorang Kristen yang sejati bukan hanya nebeng nama baik karena Kristus sempurna dalam kekudusan Seorang Kristen harus memiliki kasih dan kekudusan hidup Ini bukan sebuah otomatisasi yang menjadi sah dan selesai ketika kita mengaku Kristen Kristen adalah tindakan nyata sepanjang hidup Pengakuan iman seseorang Kristen harus dibarangi dengan hidup dalam pertobatan Tanpa kesungguhan hati dan penyerahan diri Hidup dalam pimpinan roh Alih-alih mendapatkan bahagian dalam kerajaan surga Kita hanya akan mencoreng nama Bapak Jadilah kesaksian Saksi Kristus yang bukan hanya sekitar judul Melainkan juga isi Karena Kristus bukan omong kosong Melainkan omong isi Oke mari kita lihat ini ya Ya Kehidupan yang transparan atau kehidupan ala spionase yang Anda praktekkan dalam hidup ini Ya Nah mari kita baca 2 Korintus pasal yang ketiga Adakah kami memulai memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang lain Menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus Yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari ala yang hidup Bukan pada batu-batu Melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia Demikianlah besarnya Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh itu menghidupkan Pelayanan yang memimpin pada kematian Terukir dengan huruf pada loh-loh batu Namun demikian kemuliaan ala menyertainya waktu ia diberikan Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin pada pembenaran Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini Sama sekali tidak mempunyai arti Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan Betapa lebihnya lagi yang tidak pudar ini disertai kemuliaan Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian Maka kami bertindak dengan penuh keberanian Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya Supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul Sebab sampai pada hari ini Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa Ada selubung yang menutupi hati mereka Tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Sebab Tuhan itu adalah roh dan di mana ada roh ala disitu ada kemerdekaan Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar Oke ini ya kita langsung masuk dalam kehidupan yang transparan ya Kenapa kok langsung dibahas kehidupan yang transparan Karena disini dikatakan bahwa Kamu adalah surat pujian kami Yang tertulis dalam hati kami Nah ini ya Yang dikenal dan yang dapat dibaca Ini kata kuncinya ya Yang dapat dibaca oleh semua orang Jadi hidup seorang Kristen itu bagikan seekor ikan yang hidup dalam akwarium Artinya setiap orang itu bisa melihat Nah tapi ada orang yang menjalani Kristen itu seperti film Hollywood Yaitu kehidupan seperti mata-mata atau spionase Jadi kalau misalkan pagi hari Dia misalkan buka barbershop gitu ya Jadi tukang rambut Tukang gunting rambut Tapi malamnya Jadi misalkan yang didikinya atau pembunuh bayaran Misalkan seperti itu Jadi kehidupan yang dilihat orang Itu bukanlah mencerminkan kehidupan yang sebenarnya Yang sedang dia jalani Nah Seringkali Kita menerapkan standar ganda dalam kehidupan kita Jangan sampai ada standar ganda Standar ganda itu maksudnya gini ya Kalau misalkan orang ke gereja Wah ya ini namanya gereja ya Jadi ya haleluya haleluya Tidak boleh tipu Tapi kalau misalkan di dunia kerja Tipu sana tipu sini Dibolak balik Pokoknya asal selamat Misalkan seperti itu Nah Itu kan tidak boleh Menerapkan standar ganda dalam kehidupan kita Gitu ya Yang namanya kebenaran itu sifatnya objektif Tidak ada kebenaran itu yang sifatnya subjektif Kebenaran yang subjektif itu bahasa Jawanya Sakkara PDW Ya Jadi sak enaknya sendiri Nah itu kebenaran yang subjektif Modelnya kayak gitu Karena kebenaran menurut pandangan gua Bukan menurut pandangan lu Ya toh Padahal kebenaran itu Yang sebenarnya Itu sifatnya objektif Ya Baik saya maupun Anda Itu harus sama-sama Menaatinya Dan itu adalah satu standar Itu yang namanya kehidupan yang Transparan Seperti itu ya Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami Jadi buah pelayanan adalah yang mengubahkan hati seseorang Ya Tidak hanya mengubahkan perilaku orang tersebut Jadi yang paling penting disini adalah Hati yang diubahkan oleh kasih Kristus Nah Kalau hati itu sudah diubah Maka perilaku pasti berubah Seringkali kita Pengen orang itu perilakunya berubah Tetapi lupa Bahwa orang itu harus Hatinya terlebih dahulu harus berubah Ya kan Karena kalau tidak ada Hati Maka perubahan perilaku itu Tidak akan mungkin terwujud Pada waktu saya membuat renungan ini ya Masih ada Persengketaan di dunia Premier League gitu ya Striker Tottenham Hotspur yang namanya Harry Kane itu Pengen pindah ke Manchester City Bahkan dalam pertandingan pertamanya lawan Manchester City Yang akhirnya dimenangkan oleh Tottenham Hotspur 1-0 Itu Harry Kane tidak dimainkan Maupun dimasukkan dalam daftar Pemain Tottenham Hotspur Gitu ya Nah Apa hubungannya Cerita ini dengan Apa perubahan hati Saya merasa bahwa Ketika mau baca-baca di berita gitu ya Harry Kane ini hatinya itu sudah Tidak pada klubnya Jadi kalau sudah memiliki seseorang yang Hatinya sudah tidak ada klub Pada klub Tottenham Jangan pernah berharap Perilakunya berubah Perilakunya menjadi lebih baik Jangan pernah Karena hatinya sudah tidak di sana Gitu ya Tapi kalau hatinya orang itu sudah ada di sana Gitu ya Mau semenderita apapun klub ini Maka orang itu akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Atau Do the best Untuk Klub ini Intinya Dari cerita ini adalah Tanpa seseorang memiliki hati Yang cinta Maka Tidak mungkin Orang itu Mengalami perubahan perilaku Kalaupun orang itu Mau mengalami perubahan perilaku Itu hanya untuk menyenangkan Anda Yang sedang melihatnya kerja Begitu ya Adanya suatu transformasi rohani Ketika seorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Adalah suatu yang sangat penting Ketika Anda mengharapkan Seseorang itu berubah Perilakunya Jadi kalau misalkan ada orang tanya ya Kenapa ya orang itu perilaku Yang tidak berubah-rubah lebih baik ya Karena tidak ada Kristus di dalam hatinya Jika ada Kristus dalam hatinya Ada roh kudus Maka saya bisa pastikan Orang itu Pasti berubah Menjadi serupa dengan Kristus Nah ini hukum yang tertulis dengan roh Tuhan gitu ya Ialah membuat kami Sanggup menjadi pelayan-pelayan Terhadap suatu perjanjian baru Nah ini Perjanjian baru itu apa sih? Perjanjian yang tidak terdiri Dari hukum-hukum yang tertulis Tapi dari roh Sebab hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh itu menghidupkan Jadi maksudnya gini ya Dari hukum-hukum Taurat Hukum-hukum yang tertulis itu Dibuat supaya manusia itu mengerti Standar kekudusan Allah Dan manusia itu memiliki kesadaran Bahwa standar itu Tidak mungkin dilakukan dengan cara Melakukan do something good All the time Karena apa? Natur manusia yang berdosa Ada kecenderungan daripada manusia Untuk berbuat dosa Padahal Allah itu Naturnya adalah kudus Kuduslah kamu Sebab aku kudus Ya Nah Roh kudus yang melahir barukan kita Menyadarkan kita akan keberdosaan kita Sehingga mampu mengubahkan hidup kita Dari yang dulu adalah musuh Allah Menjadi sahabat Allah Jadi roh kudus yang melahir barukan kita Menyadarkan kita akan keberdosaan kita Bukan daripada perbuatan baik kita Bukan Tanpa daripada kehadiran roh kudus Maka kita tidak mungkin bisa Menikmati firman Memiliki kerinduan untuk membaca Merentungkan Bahkan untuk menggalinya lebih dalam Tidak mungkin Roh itulah Yang mengubahkan hidup kita Dari yang dulu adalah musuh Allah Sekarang menjadi sahabat Allah Sebab jika pelayanan yang memimpin Padahal penghukuman itu mulia Betapa mulianya lagi bagi pelayanan Yang memimpin pada pembenaran Jadi maksud ayat sembilan ini adalah Pelayanan Musa di Padanggurun Yang menerima hukum Taurat Itu akan menjadi standar bagi kehidupan manusia Dan melalui Melalui daripada standar itu Manusia bisa tahu Bahwa butuh pengorbanan Yaitu mesbah korban bakaran Jadi kalau orang dulu kan datang menghadap Tuhan Itu harus mempersembahkan korban Dan korbannya itu harus sempurna Tidak boleh cacat Jadi itu sebagai pengganti Daripada keberdosaan orang Yang menghadap Atau yang diwakili Gitu ya Jadi pelayanan yang memimpin pada pembenaran Adalah pemberitaan Injil Kristus Jadi dulu Musa memberitakan hukum Taurat Sebagai standar ini Terus Mau menghadap kehadiran Tuhan Harus pakai korban bakaran Tetapi setelah Kristus mati di kayu salib Baik tabir baik Allah itu terbelah dari atas ke bawah Maka yang terjadi adalah Pemisah Itu sudah tidak ada lagi Tidak diperlukan korban lagi Karena Kristus adalah anti-tipe Daripada semua korban yang ada Di dalam perjanjian lama Jadi sudah diwakili oleh Kristus Yesus Ketika yang asli sudah datang Maka Yang menggambarkan daripada yang asli itu Maka itu sudah tidak diperlukan lagi Ya contohnya gini lah ya Ketika seorang itu membuat cetakan Terus cetakannya itu jadi Yang penting kan ya cetakan itu Sudah jadi kan Terus Mal yang dibuat untuk cetakan itu kan Sudah tidak terpakai lagi Alat yang digunakan untuk membuat cetakan itu Sudah tidak terpakai lagi Jadi kalau yang cetakannya itu sudah ada Maka yang alat yang dibuat untuk menjadi cetakan Sudah tidak diperlukan lagi Ya sama seperti ini Jikalau Yesusnya sudah mati di kayu salib Menjadi korban yang sempurna Korban penebusan bagi kita semua Maka Korban-korban Mespa Korban bakaran Korban melalui binatang Itu sudah tidak diperlukan lagi Itu ya Nah yang 14 nya Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul Sebab sampai pada hari ini Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka Jadi ada beberapa orang yang Saat ini ya Waktu membaca kitab suci pun Itu tidak ngerti-ngerti Bahkan Terselubung Jadi maknanya itu Seolah-olah itu terselubung bagi dia yang membacanya Jikalau bukan Tuhan yang membuka hati seorang pada Injil Maka orang itu tidak akan pernah bertobat jadi Kristen Tidak akan pernah Ya Ada sesuatu yang menyelubungi orang-orang tersebut Sehingga mereka tidak bisa menikmati indahnya berjalan bersama dengan Kristus Mereka tidak bisa menikmati bahwa Oh iya ya Kasih Kristus itu seperti ini Tidak mungkin mereka bisa mau mengampuni orang lain Kalau mereka tidak disentuh oleh Kasih Kristus Contohnya orang Yahudi ya Yang gagal untuk mengaitkan yang seperti saya ceritakan tadi Upacara pemberian korban bakaran Dengan pengorbanan Yesus di Kayu Salib Mereka sampai sekarang pun Tidak mau menerima Yesus adalah Mesias Tidak ada ceritanya Yesus itu sebagai perwakilan Daripada Korban-korban yang sudah ada Tidak ada Mereka tidak menerima itu Tapi yang menariknya gini ya Sejarah mencatat pada waktu masa pembuangan Ketika baik ala mereka itu sudah hancur Pada waktu itu dihancurkan oleh Nebuchadnezzar Mereka itu menggantikan korban mesbah Korban bakaran Untuk mengadap Tuhan Itu dengan doa-doa Atau yang dalam bahasa Ibrananya sebut dengan sidur-sidur Karena apa? Karena apanya yang dibuat mesbah korban bakaran Lawang baik suci nya aja dihancurkan kok Dan kemudian kan Sebagaimana kita tahu kan Dibangun kembali pada waktu zamannya Nehemiah dan Serubabel dan Esra Tapi setelah itu Setelah diperluas lagi dengan Herodes Tahun 70 Masehi kan tetap dihancurkan lagi Bahkan sampai sekarang pun baik alanya tidak pernah dibangun lagi Saya melihat bahwa fakta sejarah ini menunjukkan bahwa Memang mesbah korban bakaran Baik suci nya itu memang tidak diperlukan lagi Karena apa? Karena Kristus sudah menjadi imam besar agung bagi kita Menjadi pengantara bagi kita Sehingga korban penembusan dosa Korban penembusan salah Itu sudah tidak dibutuhkan lagi Oke Ayat 16 ya 17 Tetapi apabila Sati seseorang itu berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Nah Saudara ini menarik sekali ya Urut-urutannya yang benar adalah Seseorang itu lahir baru oleh roh kudus Baru bisa menikmati firman Tuhan Jangan dibalik Bukan baca firman dulu Firman Tuhan dulu baru lahir baru Tidak Jadi Anda bisa percaya kepada Tuhan Itu adalah kasih karunia Pekerjaan roh kudus yang membuat Anda itu merasa Berdosa Karena orang kalau tidak merasa berdosa Orang tidak merasa perlu Tuhan itu ada dan mengampuni dia Tidak merasa perlu Tidak merasa salah kok Bahkan Anda percaya Tuhan itu ada Itu tidak semua orang Karena ada beberapa orang yang ateis Yang tidak memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu eksis Tapi faktanya Anda mayoritas percaya Tuhan itu ada Nah ini satu step yang sangat membantu kita Untuk memahami kalau Tuhan itu ada Berarti dia pasti akan menuntut Ciptaannya Itu menjadi apa? Menjadi segambar dan serupa dengan dia Menaati dia Meneladani dia Seperti ayat 18 ini ya Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Ini tujuan akhir dari semuanya ini ya Jadi menjadi saksi Tuhan Harus segambar dan serupa dengan Tuhan Saudara hidup ini adalah menjadi saksi Hidup ini adalah hidup yang transparan Bukan hidup alas pionase film Hollywood Kalau ada orang yang melihat diri kita Dan kehidupan kita Apakah kita sedang membawa suasana sorgawi Atau sedang membawa suasana neraka Karena apa? Orang yang segambar dan serupa dengan Tuhan Tidak membawa suasana neraka Yang membawa suasana neraka itu adalah Ya calon-calon penghuni neraka itu Begitu loh Nah Kehadiran kita Entah itu di tempat kerja Entah itu di keluarga Entah itu di rumah ibadat Atau dimanapun lah ya Apakah kita menjadi gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya Yang menjadi berkat bagi orang lain Atau justru kehadiran kita itu menjadi batu sandungan Saudara mesti rendungkan ini baik-baik Biarlah melalui rendungan pada hari ini Tuhan mau menegur daripada hati setiap kita semua Dan mendorong kita semua untuk Menjadi semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Oke Sekian rendungan pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih